Ada gejala klasik DM plus glukosa darah sewaktu lebih dari 200 Atau gejala klasik DM plus kadir glukosa darah puasa lebih dari 126 Atau kadir glukosa darah 2 jam pada TTGO Lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter Atau tambah satu lagi ya HbA1c lebih dari 6,5 Jadi kriteria diagnostiknya itu ya atau-atau Jadi enggak harus ada GDS, ada GDP, ada enggak ya Jadi bisa salah satu gitu Mungkin saya jelaskan dari sesuatu ini ya Sebentar Nah Sebentar Nah sebenarnya kalian harus mungkin nanti harus mungkin ya agak baca-baca dikit ya Tentang fisiologis insulin sama glukagon Cuma pada intinya glukosa dalam darah kita itu Supaya bisa masuk ke jaringan Mau itu di hepar, mau itu di otot, mau itu di sel-sel Itu harus dibawa oleh insulin gitu ya Jadi gula dalam darah itu harus ketemu insulin dulu baru bisa masuk ke sel Kalau gula dalam darahnya ini enggak ketemu insulin Gulanya akan selalu ada di dalam darah ya Kalau gulanya enggak bisa masuk ke sel Pastikan selnya kerasa lapar terus ya Nah itu bermasalah ya Jadi Kalau misalnya insulinnya ini enggak ada Si insulin yang harus nangkep ini enggak ada Pasti gula darahnya akan selalu di Pembuluh darah terus Nah itu yang bikin hiperglykemi gitu ya Kenapa insulin ini sangat esensial dalam kasus diabetes mellitus ini Nanti bisa dibaca ya Ini ada fisiologisnya Gimana jadi ini bisa dibaca Nah untuk diabetes tipe 2 Mungkin di counseling ini kita lebih bahas ke diabetes mellitus tipe 2 ya Soalnya kalau tipe 1 kan karena autoimun ya Jadi kita enggak istilahnya tidak bisa dicegah terlalu banyak gitu istilahnya Kalau diabetes tipe 1 kan karena autoimun kita enggak mungkin mencegah dari jauh-jauh hari gitu enggak bisa Tapi kalau diabetes mellitus tipe 2 otomatis kita bisa mencegahnya lebih jauh ya Karena dia kan permasalahannya biasanya dari pola hidupnya pasien yang kurang baik gitu Jadi bisa kita cegah dulu Untuk faktor risikonya salah satunya yang bikin diabetes mellitus tipe 2 Maaf, etiologinya dulu karena resistensi insulin ya Nah yang menyebabkan atau faktor risikonya bisa dari obesitas ini ya yang paling sering ya Obesitas itu paling sering bisa menyebabkan resistensi insulin Karena kalau obes biasanya banyak jaringan lemaknya banyak sel lemaknya dia sering mengeluarkan inflamatori atau sel-sel inflamatori Secara singkatnya kayak gitu nanti bisa dibaca lagi Nah untuk gejalanya ada poliuri, polidipsi, polifagi dan penurunan berat badan ya Ini yang gejala klasiknya yang paling sering ada Nah jadi pasien-pasien itu biasanya datang dengan keluhan-keluhan ini ya dek ya Biasanya bilang saya kalau malam kok sering kencing ya dek ya gitu Atau kalau kok saya tuh gampang haus ya dek ya Padahal saya tuh minumnya banyak gitu Kenapa kok gampang haus gitu ya Terus misalnya pasien juga bilang saya tuh kok gampang lapar ya Saya tuh sudah makan banyak Sudah makan bisa sehari 4-5 kali Tapi kok ya nggak kenyang-kenyang gitu ya misalnya Jadi ini sebenarnya istilahnya kayak suatu Segetiknya yang saling berhubungan ya Biasanya pasien itu nanti akan mudah haus ya Kalau mudah haus pasti pasiennya akan sering minum ya Kalau sering minum pasti jadinya pasiennya poliuri kayak gitu Jadi saling berhubungan sebenarnya Seperti itu untuk diabetes mellitus Nah untuk di komponen Komponen counseling bisa kalian lihat di checklist ya Yang di modul itu kan yang pertama kamu harus mengenalkan secara umum tentang diabetes mellitus Jadi memang nggak harus detail banget sepatrisnya dijelaskan gitu Enggak Cuma kamu tetap harus mengerti diabetes mellitus itu penyakit yang kayak apa Jadi kalau menjelaskan ke pasien bisa bagus gitu ya Jadi nggak asal menjelaskan gitu ya Istilahnya nggak hoax gitu ya kalau menjelaskan ya Nah kemudian di checklist itu juga pertamanya kita harus anamnesis dulu ya tentunya ya Jadi kita nggak boleh asal pasiennya bilang Oh saya ini gampang ngecing terus kami bener-bener bilang Oh ini DM nih Enggak gitu ya Tetap harus di anamnesis dulu Harus ditanya riwayatnya Seperti ya harus memenuhi kriteria diagnostiknya dulu Untuk anamnesisnya itu tadi ya Untuk riwayat penyakit sekarang ya atau keluhan utama yang sering disampaikan sama pasien Biasanya tanda-tanda klasiknya itu ya Atau beberapa pasien datang dengan keluhan komplikasinya Bisa dilihat di buku atau di soal prites tadi ya Komplikasi kan ada yang akut, ada yang kronis atau menahun Kalau akut ada hiperglykemi sama hipoglykemi ya Kalau yang kronis ada makro sama mikroangiopati Itu ada kejarannya sendiri-sendiri Misalnya kalau hipo ya mungkin lemes, keringat dingin, pingsan gitu ya Hiperglykemi mungkin tadi sesak nafas Seperti itu ya Kalau makro biasanya mengenai jentung ke otak Kalau yang mikro biasanya ke ini ya Neuropati DM ya Jadi kesemutan, gampang kebes Seperti itu Untuk riwayat penyakit keluarganya First degree relatif biasanya mungkin Ayahnya atau ibunya ada riwayat DM Si keturunannya bisa berisiko gitu Bukan maksudnya itu pasti diturunkan gitu Enggak ya Biasanya bisa sama dalam satu keluarga Karena katanya sih pengaruhnya bisa pertama dari gaya hidupnya ya Biasanya kalau satu keluarga kan biasanya gaya hidupnya hampir mirip ya Makanannya kan pasti sama Seringnya seperti itu Atau biasanya proses metabolisme antara orang tua dan anak itu sama Jadi biasanya mungkin kalau orang tuanya ternyata proses metabolisme gulanya lambat Anaknya juga bisa punya keluhan yang sama Seperti itu Kemudian Riwayat kebiasaan, sosial ekonomi, pekerjaan ini penting ya Jadi kadang-kadang kalau OSCE suka lupa tanya nih aktivitas fisik, pekerjaan Terus makanannya kayak apa Kalau yang pas di counseling DM ini penting banget ya Pasiennya sukanya makan apa gitu ya Ternyata sukanya setiap hari minumnya es teh manis gitu ya Pagi-siang malam minum es teh manis gitu ya Terus makannya kalau pagi sarapannya roti Roti campur nasi Kalau siang makannya siang Siang makannya nasi sama indomie gitu misalnya Kan berarti karbohidronnya kan banyak ya Asupannya itu bisa berpengaruh Jadi tetap harus ditanyakan Pekerjaannya bagaimana? Ringan atau yang berat gitu ya Itu nanti berhubungan dengan cara penghitungan kalorinya ya Jadi kita harus tanya ke pasien Kemudian Kalau kolon lain sama tadi ya Pemeriksaan fisik Pada umumnya sih kalau ringan Pemeriksaan fisiknya dalam batas normal ya Vital signnya Biasanya bermasalah gula darahnya aja Itu pun bukan fisik ya Itu penunjang ya maaf Jadi kalau status generalis Biasanya juga dalam batas normal Kecuali sudah ada Sudah ada komplikasi-komplikasi Itu kita harus Agak teliti periksanya Soalnya kadang-kadang Bisa Ada kelainan-kelainan yang ditemui gitu ya Kemudian Itu dari anamnesis dan pemeriksaan fisik ya Mungkin tapi nanti kalau pas Kilep ini Fokusnya ke anamnesis Sama Conselingnya aja Biasanya sih gak disuruh Gak disuruh PFCD Ini tadi kita udah bahas ya Kriteria diagnosisnya Itu tadi Ada keluhan klasik Plus GTS lebih dari 200 Lebih dari sama dengan 200 Ada keluhan klasik dengan Ini tambah keluhan klasik ya Dengan gula darah puasa Lebih dari sama dengan 126 Atau gula darah 2 jam pos TTGO Atau 2 jam pos pandrial Lebih dari 200 Atau HBA 1C nya Lebih dari sama dengan 6,5 Gitu ya Mungkin harus diperhatikan lagi ya Bedanya GTP GD2 pos TTGO GDS Mungkin kalau GDS sering Dengar ya Mungkin orang tuanya Yang sudah pernah periksa Atau pak adilnya Neneknya Gula darah sewaktu tuh ya Sewaktu-waktu diperiksa gitu loh Misalnya ini sekarang Tiba-tiba saya pengen diperiksa Itu namanya gula darah sewaktu Jadi gak ada persiapan Bisa diperiksa sewaktu-waktu Gitu ya Kalau gula darah puasa Pakai persiapan dulu Namanya puasa Biasanya minimal 8 jam ya Mungkin kalau Pernah Nganterin orang tuanya Check up gitu ya Biasanya kan disuruh puasa dulu Sama labnya Puasa dulu 8 jam pak Bu gitu ya Nah itu Biasanya ngecek gula darah puasa Seringnya sih Biasanya malamnya diberitahu Malamnya puasa dulu ya pak ya Nanti paginya Cek gula darah Gitu biasanya Minimal 8 jam Nah kalau gula darah 2 pos TTGO Itu maksudnya apa gitu ya 2 jam pos pandrial itu maksudnya apa Jadi GD2 pos TTGO ini Kita lakukan Saat kita Setelah kita berikan Glukosa oral 75 gram Biasanya Lab-lab itu sudah punya formulanya ya dik ya Glukosa 75 gram Jadi biasanya Periksanya itu Sepak barengan sama gula darah puasa Misalnya Pastinya dari malam suruh puasa Periksa gula darah puasa Jam 8 pagi Misalnya nanti biasanya sama Labnya dikasih Gula Glukosa 75 gram Nah Setelah dikasih itu Biasanya suruh nunggu 2 jam Setelah 2 jam Diperiksa gula darah lagi Nah itu namanya Gula darah 2 jam pos TTGO Itu ya Itu biasanya buat ngecek Ini Kapasitas insulin Setelah makan Jadi Kapasitas insulin setelah makan Biasanya ngecek itu Itu biasanya memang kita sering lakukan Buat pasien-pasien Yang memang sudah Lama terkena diabetes melitus Gitu ya Kalau yang baru pertama kali Biasanya kita cek GDS dulu Tuh Itu ya Yang ini Buat yang Dari anamesis Permisahan fisik Untuk istilah GDS GTP ini Ada yang mau ditanyakan dulu Sebelum kita lanjut Kalau aku kecepatan Bilang ya Takutnya aku kecepatan Belum Ya nanti kalau ada pertanyaan Langsung tanya lagi Oke Lanjut lagi Ini proses TTGO nya Oke-dia ini bisa dibaca sendiri ya Untuk screening DM tipe 2 Ini di modul juga udah dibahas ya Pemeriksaan penyaring itu ya Jadi screening DM tipe 2 ini Tidak Kita lakukan pada semua orang ya Ada Kelompok-kelompok resikonya Kecuali kalau orangnya Minta sendiri Itu bukan screening ya Kalau screening kan ada indikasinya Pasti Jadi Biasanya Yang satu Kelompok resiko tinggi Tapi gak ada keluhan klasik Itu tetap Ada beberapa pasien yang kita periksa Misalnya Dia ada riwayat penyakit jantung Riwayat Ini misalnya Kayak riwayat Prediabetes Atau tekanan darahnya tinggi Ada riwayat Kolesterolnya tinggi Lemaknya tinggi Ada obesitas Biasanya kita Lakukan pemeriksaan Gula darah Maaf Atau pasien-pasien Yang usianya lebih dari 45 tahun Tanpa faktor resiko Jadi Pasien-pasien dengan Usia lebih dari 45 tahun Lebih beresiko Kena gula darah tinggi Kena diabetes melitus Jadi kadang-kadang Walaupun gak ada keluhan Tetap kita periksa Buat screening Namanya juga screening Untuk mencegah Nah itu tadi Untuk treatment Jadi dia bukan Treatment jika pendek Jadi ini pentingnya Kita melakukan counseling Soalnya kalau misalnya Kita gak edukasi ke pasien Pasiennya menganggap Kalau ini Obatnya gak manjur Ini saya Penyakitnya kok yang gak sembuh-sembuh Obatnya gak manjur Ini obatnya gak Dokternya gak bener Ngasih obat Misalnya kita harus Ngasih pengertian Bahwa diabetes melitus itu Bukan penyakit Sampai sekarang ya Belum ada obat yang bisa Menyembuhkan ya Jadi kalau ada pertanyaan Apakah DM itu bisa sembuh DM itu gak bisa sembuh ya Atau belum ya Kita gak tahu 10 tahun 15 tahun ke depan Mungkin ada treatment lain ya Kalau untuk sementara ini Dia belum bisa disembuhkan Secara total Tapi Bisa dikontrol Gitu ya Jadi kalau ada pasien yang tanya Atau waktu osc Pasiennya tanya Ini bisa sembuh atau enggak DM itu belum Bisa dikontrol Tapi bisa dikontrol Nah dikontrolnya memang Tretmennya jangka panjang Minum obatnya bisa setiap hari Berbulan-bulan Gitu ya Sampai benar-benar Terkontrol dengan baik Terkontrol pun tetap Harus minum obat Walaupun dosisnya Kecil ya mungkin ya Gitu Jadi harus Diedukasikan ke pasien Bahwa ini bukan Penyakit yang bisa disembuhkan Dalam waktu 5-7 hari Beda kalau infeksi ya Kalau infeksi kan 5-7 hari Memang bisa sembuh Gitu ya Tapi kalau diabetes melitus Beda Nah nanti kita bahas juga Terapi nutrisi medis ya Mungkin nanti ya Terakhir ya Terakhir aja Untuk terapi Farah Ada yang oral Ada yang injeksi Kalau oral Pakai oral Obat hipoglikemik Oral ya Itu ada berbagai macam Kalau yang injeksi Itu insulin Pada umum ya Kalau diabetes melitus Tipe 2 Itu kan karena resistensi insulin Biasanya kita pakai Obat oral dulu Kalau obat oral Tidak terkontrol Baru kita ganti insulin Beda ya Kalau diabetes melitus Tipe 1 Kalau itu kan memang Karena Defek Sel beta pankreas Memang produksi insulinnya Bermasalah Ya otomatis Kita harus kasih obat Insulin Kalau tipe 1 Kalau tipe 2 Beda ya Gitu Insulinnya itu ada Cuma resisten Jadi kita harus Kasih obat yang bisa Meningkatkan resistensi insulin Atau Pakai obat yang Fusingnya lain Pokoknya Yang tidak bergantung Pada insulin Juga bisa Jadi pilihan obatnya Banyak Nanti bisa dibaca Mungkin kalau kita Bahas satu-satu Nanti malah Kemaleman Jadi bisa dibaca Sendiri-sendiri Ada beberapa obat Yang sering dipakai Di modul itu juga Sudah ada Bisa dibaca Yang paling sering Kita pakai Atau yang jadi First line Biasanya metformin Metformin Itu yang Biasanya First line Jadi kalau Pertama kali Diabetes melitus Biasanya kita pakai Metformin dulu Atau golongan Biguanit ini Kenapa kok Pakai metformin dulu Tidak pakai yang lain Kenapa ya Kira-kira Jadi Nanti kita tahu Kalau di MTP2 Kan karena resistensi insulinnya Bermasalah ya Nah si Si biguanit ini Fungsinya dia Meningkatkan sensitivitas insulin Gitu ya Nah jadi Dia dipercaya Sebagai obat Yang paling Bagus ya Sebagai first line DMT2 Karena dia bisa Meningkatkan sensitivitas insulin Biar insulinnya Tidak resisten Gitu ya Makanya kenapa Kita pilih yang Metformin Gitu Itu alasannya Cuma kalau Ternyata metformin Kok gak Mempan Bisa kita kombinasikan Dengan obat-obat yang lain Misalnya Silfon Orea Glinit Kayak gitu Tapi yang biasanya Pertama metformin dulu Ada obat-obat lain Nanti bisa dibaca ya Di modul juga Udah ada Ini ya Jadi what to choose Jadi pertama Pilih insulin Yang meningkatkan insulin Sensitivity Si metformin ini ya Gitu Kapan kasih insulin Di modul Juga udah ada ya Misalnya DMT1 Pasti ya Gagal dengan kombinasi Oho Jadi udah oral Berbulan-bulan Tapi kok gak Mendingan gitu ya HbA1c Masih di atas 7,5 Terus gitu ya Atau HbA1c Malah di atas 9 Langsung dikasih insulin Gitu ya Atau misalnya Penurunan berat badannya Kok cepat banget ya Ini ya Bisa kita kasih insulin Kemudian hiperglykemik Dan ketosis Mungkin pernah denger Ketoasidosis ya Ketoasidosis salah satu Komplikasi akut yang Paling bahaya Itu biasa kita langsung Kita langsung kasih insulin Gitu ya Ini untuk Untuk cara pemberiannya Nanti ya Kayaknya skill Apa topik Empat ya Kalau gak salah ya Nanti kita berjaya Cara pemberian insulin Gitu Sampai sini ada pertanyaan dulu Sebelum bahas Checklist Tentang DM Kalau DM sebenarnya Bukunya banyak Konsensusnya juga Udah di update terus Kalau buat belajar Gak susah kok Nanti Saya kirimin juga ya Konsensusnya Biar bisa dibaca-baca Suka Usahakan baca Dari konsensus ya Yang memang Jadi patokan kita ya Terus Kalau belum ini Kita bias ke checklist Sekarang ya Nah untuk Konsulingnya Tetap pertama Salah Identitas ya Identitas ini penting ya Tanya usia Pekerjaan Gitu ya Kemudian Usia Pekerjaan Aktifitas sehari-harinya Bagaimana Gitu ya Kemudian Kalau Anamnesis dulu ya Kalau ini saya kira Pasti udah Insya Allah udah bisa ya Kan udah sering Bolak-balik anamnesis Jangan lupa tetap Keluar utama Seven secret fundamental for Dipegang ya Keluhan apapun Tadi ya Keluhannya bisa macam-macam Paling sering datang Dengan keluhan Klasiknya ya Polidipsi Polifagi Sama poliuri Dan penurunan Berat badan Seringnya datang Dengan keluhan itu Kemudian Diuraikan Terus ditanyakan Pemobatan 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 Sosial ekonomi Aktifitas Pola makan Seperti itu ya Kemudian Menyimpulkan Dan memberikan Kemungkinan Diagnosis penyakit Misalnya Memenuhi kriteria Diagnosis Kemudian Kita Sampaikan Tentang kemungkinan Terkena diabetes Melitus Misalnya Nah setelah Sudah ditegakkan Baru kita melakukan Counseling Mengenai diabetes Melitus itu Ada 10 poin Pengetahuan Dasar tentang DM Pemantauan Glukosa Darah mandiri Sebab tingginya Kader gula darah Obat Hipoglikemik Oral Insulin Perencanaan makan Perawatan kaki Dan kuku Sama gigi Gigi kaki Dan kuku Kegiatan Jasmani Pengaturan pada saat sakit Dan komplikasinya Untuk pengetahuan Dasar tentang diabetes Tadi kita sudah Bahas ya Dari definisi Gitu ya Ideologi Penyebabnya bisa apa aja Sekiranya Bisa dijelaskan ke pasien Gak harus detail Sepat Patufisiologi Ini Ditangkap Insulin Aptek glukosa Malah pasiennya bingung Gitu ya Jadi Apa Dengan bahasa awam Dijelaskan Gitu Sama juga counseling Kita kan harus pakai Bahasa pasien Berarti Setelah pengetahuan Dasar Kita menjelaskan Tentang pemantauan Glukosa Darah mandiri Maksudnya Gimana Pemantauan Glukosa Darah mandiri Jadi Kalau pasien Diabetes Malitus Kita harus Ngajari Cek Gula darah Sendiri Karena Gak mungkin Kita harus Kita Atau pasiennya Harus ketemu Setiap hari Gitu Gak mungkin Secara fasilitas Gak memadai Kalau pasien Rumahnya jauh Gitu kan Kasihan Jadi Biasanya Kita mengajarkan Pemantauan Glukosa Darah mandiri Ini Di Ceklismu Sudah dijelaskan Juga Pemantauan Glukosa Darah mandiri Ini Jadi Dilakukannya Kapan Sebelum makan Dua jam Sudah makan Sebelum tidur Malam Keadaan Klinis Hipoglikemi Caranya Gimana Pakai GDS Stik Itu Nanti Untuk Cara Pemeriksa Kita Diajarkan Topik 3 Topik 4 Memang Kadang-kadang Ini Ada Keterbatasan Mungkin Kalau orangnya Mampu Bisa Beli Alat Sendiri Bisa Beli Stik Itu Gampang Cuma Memang Pada Beberapa Kasus Kita Nggak Bisa Maksa Pasiennya Buat Beli Nah Itu Biasanya Kita Cari Alternatif Kalau Program Pemerintah Sekarang Ada Pos Bindu Jadi Itu Pos Dandu Tapi Buat Orang Dewasa Biasanya Menyediakan Pemeriksaan Guludera Kolesterol Tensi Buat Tujuannya Supaya Pasiennya Bisa Memantau Glukosa Darah Mandiri Nah Biasanya Seringnya Dilakukan Pada Pasien Apa Aja Pasien Dengan Kontrol Buruk Itu Harus Tes Tiap Hari Misalnya Memang Disuruh Minum Obat Susah Disuruh Diet Susah Makannya Sembarangan Misalnya Biasanya Kita Harus Cek Tiap Hari Atau Yang Mungkin Pasiennya Kontrolnya Baik Itu Terus Dipriksa Cuma Tidak Sesering Yang Buruk Paling Satu Sampai Dua Kali Per Minggu Atau Misalnya Penyandang DM Tapi Belum Ada Komplikasi Kronik Belum Komplikasi Jelek Itu Tetap Dikasih Satu Sampai Dua Kali Per Minggu Itu Yang Pemantauan Glukosa Darah Mantir Terus Jelaskan Ke Pasien Jadi Pasien Nggak Miss Takutnya Pasien Mikir Kalau Perisah Gula Darah Kalau Ketemu Dokternya Sebulan Sekali Nanti Pasien Malah Miss Persepsi Takutnya Nanti Kelewatan Jadi Hipoglikemi Apa Hipoglikemi Itu Yang Kita Takut Komplikasinya Kemudian Yang Ketiga Ceklis Sebab Tingginya Kadir Gula Darah Sudah Dibahas Di Patofisiologi Kenapa Gula Darah Tinggi Penyebab Apa Mungkin Karena Pola Makannya Yang Kurang Baik Atau Ternyata Kurang Olahraga Misalnya Itu Bisa Dijelaskan Ke Pasien Penyebab Macam Yang Keempat Tentang Obat Hipoglikemi Oral Kita Kita Udah Bahas Tretmen Ada Macam Obat Hipoglikemi Untuk Pertama Kali Pasien Yang Pertama Kali Diagnosis Mungkin Sarannya Dikasih Metformin Dulu Mungkin Kalian Senggaknya Harus Mengerti Metformin Dosisnya Berapa Cara Pemakaian Bagaimana Dicatetan Tadi Bagaimana Bagaimana Cara Pakainya Bagaimana Sebelum Makan Setelah Makan Bersamaan Dengan Makan Efek Sampingnya Apa Contohnya Kalau Misalnya Pakai Metformin Biasanya Pasiennya Mengeluh Berat Badannya Naik Seringnya Jadi Diedukasi Ke pasiennya Jadi Tidak Marah Marah Ke Kamu Saya Tiba-tiba Jadi Gendut Misalnya Sebelum Kenaikan Berat Badannya Tidak Selalu Karena Metformin Bisa Mungkin Pola Makannya Kurang Baik Kurang Kurang Lagi Cuma Kita Harus Beritahu Efek Samping Obat Di Pelajari Kemudian Yang Kelima Insulin Tadi Kita Bahas Dikit Tentang Indikasi Pemberian Insulin Indikasi Pemberian Insulin Ada Bermacam-macam DMT Pesatu DMT Pedua Dengan Petaran Belat Badan Komplikasi Akut Hiperglykemi Tadi Gagal Dengan Pemberian Oho Bisa Dijelaskan Ke Pasien Kemudian Tentang Perencanaan Makan Perencanaan Makan Penghitungan Kalori Nanti Kita Bahas Terakhir Soalnya Lumayan Agak Banyak Kemudian Yang Ketujuh Perawatan Kaki Dan Kuku Kenapa Sakit DM Merhatiin Gigi Kuku Sama Kulit Ternyata Memang Penting Dek Ketujuh Ketujuh Pasien Dengan Diabetes Melitus Lebih rentan Terkena Infeksi Kenapa Rentan Terkena Infeksi Jadi Kalau Hiperglykemi Gula Dalam Darah Itu Banyak Gula Dalam Pembuluh Darah Banyak Kalau Misalnya Terluka Atau Kena Infeksi Masuk Ke Pembuluh Darah Itu Infeksinya Bakterinya Tumbuhnya Bisa Lebih Cepat Karena Bakteri Itu Makanya Gula Atau Glukosa Makanya Pasiennya Lebih Gampang Kena Infeksi Nah Itu Alasannya Kenapa Kita Harus Memperhatikan Kebersihan Dari Pasien Paling Sering Itu Ini Luka Di Kaki Karena Kalau Itu Tadi Pasien Seringnya Kalau Kulitnya Berkurang Jadi Kalau Ada Luka Atau Kukunya Bermasalah Gitu Atau Kulitnya Mungkin Ada Yang Lecet Dia Suka Nggak Nyadir Gitu Ya Nah Jadi Kita Harus Memperhatikan Bagaimana Apakah Pasien Bisa Melakukan Perawatan Kakinya Kukunya Dan Giginya Mungkin Pasien Nggak Suka Sikat Giginya Seminggu Sekali Misalnya Itu Harus Diedukasi Bagaimana Cara Membersihkan Menjaga Kebersihan Oral Gitu Ya Tidak Boleh Berjalan Tanpa Alas Kaki Periksa Kaki Setiap Hari Ada Luka Atau Enggak Dikasih Lotion Gitu Misalnya Ya Kemudian Kalau Memotong Kuku Jangan Terlalu Pendek Atau Jangan Dibiarkan Terlalu Panjang Beberapa Edukasinya Bisa Disampaikan Ke Pasien Kemudian Kegiatan Jazz Money Untuk Kegiatan Jazz Money Biasanya Kita Sarankan Tiga Sampai Lima Kali Tiap Minggu Ya Dik Ya Itu Kayaknya Kalau Edukasi Jazz Money Bisa Buat Semua Penyakit Ya Tiga Sampai Lima Kali Durasinya Tiga Sampai 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 Biasanya Kita Anjurkan Olahraganya Aerobik Soalnya Kalau Anaerobik Anaerob Kayak Renang Biasanya Malah Bisa Menimbul Laktat Kalau Gula Darah Tinggi Laktat Tinggi Nanti Takutnya Malah Keto Asidosis Bahaya Jadi Biasanya Kita Anjurkan Yang Aerobik Olahraga Kardio Kardio Mungkin Suruh Rari Disuruh Naks Bede Misalnya Kita Seringnya Yang Suruh Kayak Gitu Tapi Jangan Kalau Misalnya Gula Darah Tinggi Kita Tidak Anjurkan Yang Terlalu Berat Juga Karena Kita Di Olahraga Berat Bisa Bikin Penimbunan Laktat Juga Dari Otot Makanya Kita Nggak Sarankan Kalau Gula Darah Tinggi Olahraganya Terlalu Berat Secukupnya Kemudian Yang Selanjutnya Nomor 9 Pengaturan Pada Saat Sakit Jadi Itu Tadi Kalau Misalnya Pasien Pasien Dengan DM Itu Rentan Kena Infeksi Rentan Kena Penyakit Tertentu Nah Pada Keadaan Sakit Gula Kesa Darahnya Cenderung Meningkat Itu Tadi Bakterinya Makan Gula Karena Tubuh Mengira Kalau Gulanya Makin Kurang Dimakan Bakteri Dia Malah Bikin Tambah Banyak Padahal Insulinnya Bermasalah Gulanya Tidak Bisa Masuk Ke Sel Timbun Tertimbun Di Pembuluh Darah Makin Banyak Makin Banyak Itu Makanya Jadi Kayak Lingkaran Setan Jadinya Makin Infeksi Makin Berat Gula Darah Seperti Itu Nah Jadi Kita Harus Sering Melakukan Pemeriksa Gula Darah Kalau Pasiennya Sakit Atau Kalau Pasiennya Sakit Berat Ya Kayak Bukan Yang Non Infeksi Contohnya Trauma Post Operasi Itu Biasanya Pasien Butuh Energi Atau Kalori Lebih Banyak Ya Itu Biasanya Kita Asupan Nutrisinya Lebih Banyak Kasihnya Itu Untuk Komplikasi Tadi Kita Udah Bahas Dikit Komplikasi Ada Yang Akut Sama Yang Untuk Yang Kronis Ada Makro Angiopati Sama Mikro Angiopati Itu Untuk Sepuluh Hal Yang Harus Disampaikan Ke Pasien Selama Konseling Jadi Kalau Konseling Memang Lebih 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 Kurang Memang Disampaikan Semua Jadi Mungkin Konselingnya Banyak Sampai Sini Ada yang Mau Ditanyakan Dulu Belum Kita Belajar Berhitung Sudah Paham Ya Nanti Kalau ada Pertanyaan Langsung Tanya Ini Kita Ke Cara Penghitungan Kalori Untuk Sebelumnya Kira-kira Ada yang Sudah Paham Gak Sama Ini Cara Hitung Kalorinya Paham Atau Ngerti Dikit Gitu Apa Gak Ngerti Sama Sekali Apa Gak Paham Sama Sekali Gak Paham Sama Sekali Bingung Ya Aku Baca Ini Bingung Yang Disini Memang Bahasanya Agak Muter Muter Ya Kau Tunjukin Yang Agak Lebih Gampang Aja Sebenernya Intinya Sama Sama Aja Memang Yang Di Buku Mata Lebih Lengkap Yang Di Modul Itu Ya Soal Mungkin Biar Lebih Paham Tunjukin Yang Biar Agak Lebih Simple Nah Mengukur Kebutuhan Kalori Pada Pasien DM Sebenernya Kita Sehari Hari Sebaiknya Ngitung Kalori Kita Makan Seberapa Supaya Kita Nggak Istilahnya Bisa Menjaga Kesehatan Kita Supaya Nggak Terkena Penyakit Penyakit Pronis Nah Ada Beberapa Step Yang Harus Kita Ikuti Yang Pertama Kita Menghitung Berat Badan Ideal Dulu Sama Hitung BMI Atau IMT Indeks Masa Tubuh Kemudian Yang Kedua Kita Menghitung Kalori Basal Yang Harus Menghitung Kalori Basal Dalam Satu Hari Kemudian Kita Juga Harus Menghitung Kalori Setelah Koreksi Kenapa Harus Dikoreksi Jadi Kalau Pada Pasien DM Memang Kita Harus Melakukan Koreksi Pada Umur Aktivitas Fisik Stress Metabolik Sama Belat Badan Itu Kalau Pasien DM Sensitif Jadi Kalau Kalorinya Terlalu Banyak Dia Jadi Hiperglykemi Kalorinya Kurang Jadi Hiperglykemi Jadi Memang Kita Harus Agak Teliti Ngitungnya Apalagi Kalau Pasiennya Lagi Sakit Misalnya Kondisinya Hiperglykemi Akut Kita Harus Lebih Hati-hati Buat Ngitung Kalorinya Walaupun Sebenarnya Kalau Di rumah Sakit Sudah Ada Petugas Gisinya Sendiri Yang Menghitungkan Cuma Kita Sebagai Dokter Sebaiknya Harus Lebih Paham Supaya Kita Edukasi Ke Pasien Gampang Kalau Pasien Rawat Jalan Dia Enggak Ketemu Ahli Gisi Ketemunya Kita Jadi Kita Yang Memprogramkan Yang Pertama Jadi Stepnya Menghitung Berat Badan Ideal Saya Kira Kalau Ini Rumus Nggak Rumit Jadi Pertama Nggak Usah Mikir Ini Kalorinya Segini 1100 Ini Umur Berapa Pertama Lihat Dulu Berat Badannya Idealnya Berapa Dihitung Dulu Jadi Kalau Ini Menurut Nggak Susah Mungkin Kita Sehari Mungkin Beberapa Dari Kita Sering Menghitung Berat Badan Ideal Kita Biasanya Habis Olahraga Sering Menghitung Berat Badan Ideal Pasti Sering Kita Lakukan Juga Kalau Tinggi Badannya Kurang Dari 160 Laki-laki Dan Kurang Dari 150 Pada Wanita Rumusnya Tinggi Badan Dikurangi 100 Misalnya Wanita 145 Berat 60 Harusnya Berat Badan Ideal Berapa Langsung Aja 145 Dikurangi 100 Ketemu Harusnya Berat Badan Ideal 45 Kg Seperti Itu Gampang Kalau Ini Saya Kira Mudah Dipahami Kalau Ini Kalau Tinggi Badan Lebih Dari 160 Gimana Kalau Cowok Di Atas 160 Atau Cewek Di Atas 150 Rumusnya Sama Cuma Ditambahkan Dikali 90 Persen Sama Kalau Satu Kgm Ini Gak Sudah Dian Gup Misalnya Tinggi Badan Perempuan 155 Harusnya Badan Ideal Berapa Tinggal Dimasukkan Ke Rumus 90 Persen Dikali 155 Dikurang 100 Ketemu D 49 5 Kg Ini Gampang Kalau Ini Gampang Masih Gampang Bisa Dimengerti Paham Kemudian Kita Harus Ngitung IMT Ngitung Gimana BB Per TB Kuadrat Jangan Lupa TB Dalam CM Bukan Dalam M Bukan Dalam CM Biasanya Kita Ngitung Dalam CM Tapi Kalau Ngitung IMT Dikonversikan Dulu Ke M Ke Meter Ini Tentukan Kalau BMI Ternyata 24 Berarti Apa Overweight Dengan Resiko Kalau Misalnya BMI 34 Berarti OBS Deraja 2 Ini Mungkin Agak Ngakalin Nah Sudah Sudah Ketemu BBI Sudah Ketemu BMI Sekarang Pindah Kita Ngitung Kalori Basal Kalori Basal Itu Apa Kalori Basal Kalori Basal Itu Jumlah Kalori Yang Harus Dikonsumsi Seseorang Dalam Satu Hari Kalori Basal Kalori Basal Belum Disesuaikan Sama Usia Aktivitas Karena Kalau Usianya Tua Nanti Beda Lagi Aktivitas Berat Beda Lagi Kalori Basal Itu Berdasarkan Berat Badan Ideal Jadi Orang Dengan Berat Badan Ideal Segini Itu Sehari Harusnya Makannya Berapa Kalori Kalori Basal Nanti Kalau Total Kebutuhan Sehari Beda Lagi Itu Yang Sudah Dikoreksi Dengan Aktivitas Pasien Tersebut Ada Penyakit Tentu Atau Enggak Usianya Bagaimana Berat Badan Kelebihan Atau Enggak Jadi Pertama Cari Dulu Kalori Basalnya Ngitungnya Pakai Berat Badan Ideal Kenapa Enggak Pakai Berat Badan Faktual Berat Badan Sekarang Kenapa Enggak Pakai Itu Aja Nah Kalau Misalnya Berat Badan Faktual Ternyata Obes Kamu Ngitung Kalori Basal Pakai Berat Badan Obes Ini Nanti Malah Tambah Obes Badan Faktual Atau Berat Badan Saat Ini Kita Ngitungnya Berat Badan Ideal Jadi Misalnya Berat Badan Ideal 50 Kilo 25 Kali 50 Kilo 70 Kali 70 Kalo Cewek 25 Kilo 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 Ini Baru Ideal Kalori Ideal Tapi Kan Beda Orang Tukan Beda Kebutuhan Misalnya Kita Yang Mungkin Saat ini Belajarnya Online Lebih banyak Di rumah Pastikan Beda Sama Orang Yang Mungkin Kerjanya Di Luar Dia Buru Bangunan Mungkin Bapak Ojek Yang Sering Mondar Mandir Pasti Beda Kita Harus Koreksi Sesuai Dengan Aktifitasnya Pertama Yang Dikoreksi Dari Usianya Dulu Kalo Kurang Dari 40 Atau 40 Sampai 59 Kita Kalikan Kalori Basalnya Dengan Minus 5% Gitu Kalau Usianya 60 Sampai 60 Tahun Kita Kalikan Dengan Minus 10% Kalori Basalnya Misalnya Kalori Basalnya 1500 Usianya 60 Tahun Berarti Minus 10% Dikali 1500 Berapa 150 Nanti Kalorinya Ngitungnya Total Kebutuhannya 1500 Dikurangin 150 Kayak Gitu Maksudnya Koreksinya Selain umur Kita Juga Koreksi Aktifitas Fisik Mungkin Bisa Dikoreksi Yang Di Modul Kalian Jadi Ditambahkan Aktifitas Fisiknya Ada Derajatnya Istirahat Ringan Sedang Berat Dan Sangat Berat Kalau Istirahat Ditambah 10% Dari Kalori Basal Kalau Ringan Dikalikan 20% Dari Kalori Basal Dan Seterusnya Ditambahkan Soalnya Bedia Ternyata Sama Yang Di Modul Yang Di Modul Di Masih Pakai Yang Lama Jadi Misalnya Pasiennya Cuma Guler Di Rumah Kerjanya Cuma Antun TV Antun Film Termasuknya Istirahat Berarti Dia Tidak Kerja Di rumah Sudah Tua Tidak Istirahat Aktifitasnya Plus 10% Tapi Kalau Pasiennya Itu Pegawai Kantoran PNS Pegawai Swasta Aktifitasnya Ikut Ringan Ternyata Dia Atrit Orangnya Atrit Minton Berarti Aktifitas Fisiknya Berat Kalori Basalnya Dikalikan Positif 40% Nanti Mungkin Sambil Ngitung Biar Lebih Paham Terus Selain Aktifitas Fisik Kita Disesuaikan Dengan Berat Badan Kalau Berat Bedannya Overweight Atau Obes Kita Kalikan Kalori Basalnya Dengan Minus 20 Atau Minus 30 Kalau Overweight Dikali Minus 20 Kalau Obes Dikali Minus 30 Jadi Kalau Berat Bedan Lebih Dikali Minus 20 Kalau Berat Bedannya Obes Dikali Minus 30 Kalau Berat Bedannya Kurus Gimana Ditambah 20 Sampai 30 Persen Monggo Ini Milih Terserah Kalian Terus Yang Stress Metabolik Maksudnya Apa Pada Pasien Dengan Kondisi Khusus Misalnya Tadi Infeksi Apalagi Infeksi Berat Sampai Sepsis Habis Operasi Habis Trauma Misalnya Atau Dia Hamil Misalnya Kita Harus Tambahkan Kalorinya Bisa Ditambah 10% Sampai 30% Tergantung Berat Penyakitnya Gimana Makin Berat Boleh Kita Tambahkan Makin Banyak Antara 10 Sampai 30% Koreksinya Itu ya Umur Aktivitas Fisik Stress Metabolik Sama Berat Badan Nah Nanti Kalau Sudah Kita Hitung Sudah Kita Hitung Nih Makannya Gimana Masa Satu Kali Makan 1500 Kalori Yanak Pasti Muntah Kita Harus Bagi-bagi Ke Beberapa Porsi Porsi Makan Pagi Siang Dan Sore Kemudian Ada Dua Porsi Snack Kalau Saya Prefer Dua Snack Kalau Tiga Snack Kebanyakan Dua Snack Jadi Snack Biasanya Saya Taruh Di Pagi Siang Sama Siang Sore Dan Yang Pagi Siang Biasanya Persentasinya Banyak Sore Kalau Pagi Siang Orang Banyak Aktivitas Kalau Kuliah 10 11 Ngantuk Biasanya Mulai Laper Biasanya Kita Butuh Snack Yang Lebih Banyak Persentasinya Mungkin Yang Porsi Pagi Siang Snack Antara Pagi Siang 15% Yang Antara Siang Sore 10% Biasanya Sih Gitu Saya Ngitung Nanti Bisa Di Aplikasi Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Dulu Sebelum Latihan Berhitung Coba Di Aplikasikan Biar Tidak Bingung Kalau Gini Mungkin Masih Bingung Misalnya Di Modul Ada Soalnya Kalau Tidak Salah Jadi Misalnya Seorang Laki-laki Usia 45 Tahun Dengan DMT P2 Pekerjaannya PNS Berbeda Berbeda 70 Tinggi Badan 170 Sentimeter Kamu Mau Ngitung Kalorinya Buat Pasien Ya Coba Di Muhyid Januar Kalau Ini Ngitung Berat Badan Ideal Gimana Pasien Berat Badan Ideal Itu 170 Dikurangi 70 Dikali 90 Per 100 170 Dikurangi 70 70 Berat Badannya Kurang 70 Kurang 100 Kurang 100 Terus Apa Dikali 90 Persen Kalau Ininya Apa Namanya BMI Gimana BMI Tadi Berat Badan Per Tinggi Badan Dalam Meter Kwadrat Berarti 70 Per 1,7 Pangkat 2 Jadi IMT 70 Per 1,7 Pangkat 2 BBI 90 90 Dikali 1 70 Kurang 100 Ini Sudah Ketemu 90 Dikali 70 63 Kilo Kemudian IMT Setelah Dihitung 24,22 Coba Dilihat Lagi Di Daftar IMT Kalau 24 Berapa Sudah Termasuk Overweight Setuju Overweight Dengan Resiko Berat Badannya Berlebih Harusnya Bapaknya Berat Badannya Cuma 63 Tapi 70 Berarti Kelebihan Belum Sampai Obes Memang Dia Ada Resiko Bisa Ke Obes Jadi Kita Harus Perbaiki Kalorinya Kemudian Setelah Ngitung BBI Sama IMT Kita Lanjut Ke Ngitung Kalori Basal Coba Di Aksri Kalori Basalnya Ngitungnya Gimana Di Aksri Di Aksri Anis Dengar Suara Aku Halo Dok Kalau Ini Ngitung Kalori Basalnya Coba Rumusnya Berapa 30 Kalori Itu Dikali 30 Kalori Yang Tadi Rumusnya Apa Kalau Kalori Basal Pada Laki Laki Nih 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 Saya tunjuk Ini 30 Kalori Per Kilogram Berat Badan Ideal Berat Badan Ideal Berapa Tadi 63 Dikali 30 18 90 Kilokalori Per Hari Sudah Ketemu Kalori Basalnya Cuma Dia kan Dengan DM Tetap Harus kita Koreksi Disesuaikan Atau Penyesuaian Usianya Aktifitasnya Disesuaikan Berat Badannya Disesuaikan Gitu Ya Nah Coba D Tevia Usianya Gimana Cara Koreksinya Pada Pasien Ini Usianya 45 Tahun Berarti Min 5% Dikali Kalau Ribasal Ya Berarti Min 5% Dikali 1890 Gitu Ya Kalau Min tetap Ditulis Min nya Ya Min Berarti Min 94,5 Gitu Ya Kemudian Selain Umur Setelah itu Rifqi Alfias Habis umur Apa lagi Aktifitas Aktifitas Aktifitasnya Bapaknya Kerjanya Tadi PNS 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 Pegai swasta Enggap Pegai kantoran Aktifitasnya Masuk yang Apa Tadi Kalau Pegai kantoran Ini Tunjukin Lagi Kalau Pegai kantor Termasuknya Aktifitas Apa Itu Bpt Nya Enggak Keluar Gisa Oh Enggak Keluar Lihat Lihat Di tempatmu Di modul Di modul Kalau ringan Berapa Enggak Keluar Yang tadi Kelihatan Yang ini Enggak Kelihatan Yang ini Dok Yang Pertama Yang ringan 20% Ringan Berarti 20% Ya Berarti Berapa Ngitungnya 20% Dikali 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 Apa 20% Itu Itu Maksudnya 20% Dari Apa Gitu Maksudnya 1890 Jadi Itu Maksudnya 20% Dari Kalori Basalnya Dik Kalau Aktifitasnya Ringan 20% Aktifitasnya Sedang 30% Aktifitasnya Berat 40% Kalau Misalnya Sangat Berat 60% 60% Boleh Kalau Dikali Dapat 378 Selanjutnya Di Ilham Mahomet Ilham Habis itu Apalagi Yang perlu Dikoreksi Ini Pasiennya Stres Metabolik Stres Metabolik Kira-kira Pastinya Ada Penyakit Tertentu Nggak Ini Selain DM Dari Kasusnya Emang Gak Ada Kalau Misalnya Pasien Memang Gak Gak Ada Penyakit Tertentu Gak Lagi Sepsis Gak Lagi Trauma Berarti Stres Metabolik Nggak Usah Dihitung Di Yang Stres Metabolik Optional Apat Kalau Pasien Pasien Laki-laki Mungkin Gak Hamil Jadi Kalau Memang Ada Kebutuhan Khusus Atau Kondisi Kondisi Khusus Jadi Tidak Perlu Dihitung Yang Bagian Stres Metabolik Ini Kalau Selain Itu Apalagi D Selain Stres Metabolik Kita Perlu Koreksi Apanya Lagi Berat Badan Demuk Berat Bedanya Apa Tadi Nih Berarti Kita Gimana Ngitungnya Kalau Berat Bedanya Lebih Kita Koreksinya Gimana Kita Tunjukin Jadi Berat Bedanya Kalau Gemuk Atau Lebih Kita Kalikan Kalau Overweight Kurangin 20% Kalau Yang Obes Dikurangin 30% Jadi Pada Pasien Ini Untuk Berat Badannya Karena Berat Badannya Lebih Dikurang 10% Dikurangin 10% Dari Kalori Basalnya Berarti Minus 189 Nah Jadi Untuk Menghitung Harusnya Pasien Ini Sehari Itu Makan Berapa Kalori Jumlah Kebutuhannya Harusnya Berapa Tinggal Kita Masukkan Perhitungan Perhitungan Kita Tadi Misalnya Kalori Basalnya 1890 Kita Masukkan Koreksi Usianya Kurang Minus 94,5 Dimasukkan Aktifitasnya Plus 378 Masukkan Berat Badannya Minus 189 Dimasukkan Terus Dihitung Jadinya Totalnya 1984,5 Jadi Gitu Cara Menghitungnya Nah Baru Kamu Bagi-bagikan Ke Porsi Makannya Porsi Makan Pagi Itu 20% Porsi Makan Siang 30% Makan Sore 25% Snack Antara Pagi Dan Siang 15% Snack Antara Siang Dan Sore 10% Dan Nanti Tinggal Dihitung Nanti Kalau Dijumblah Biasanya Jadi 100% Ini 20 Tambah 30 50 90 10 Jadi 100% Totalnya Jadi Dibagi-bagi Gini Jadi Makan Pagi 397 Kalori Misalnya Makan Siang 595 Kalori Jadi Cara Gitu Ya Cara Menghitung Kalorinya Jadi Pertama Aku review Sekali lagi Cek dulu BMI Sama IMT Sama BMI Terus Cek Kalori Basal Kemudian Dihitung Koreksinya Usia Aktivitas Berat Badannya Dan Stress Metabolik Kalau Ada Gitu Ya Ada Mau tanyakan Dulu Sampai Sini Dia Diatri Mau tanya Apa Dokter Tadi Kan Ada Dua Opsi BMI Sama BMI Kurang Kalau BB Lebihkan Min 20% Sampai 30% Tapi Yang Disini Yang Contohnya Dokter Itu BB Lebih Min 10% Ini berarti Saya mengikuti Yang Yang T Modul Dia Kalau BB Lebih Min 10% Kalau Yang T Modul Lebih Nanti Ngikut Yang Di Modul Aja T Ngikut Yang Di Modul Aja Saya Emang Kadang Beda-beda Sih Cuma Ngitung Yang Dari Modul Yang Modul Udah Disamain Sama Konsensus Nanti Yang Modul Yang Udah Revisi Aku Kirimin Jadi Ya Karena Yang Di Tempat Ada Yang Belum Terevisi Nanti Ngikut Yang Dari Saya Kirim Yang Udah Direvisi Ada Beberapa Yang Direvisi Sama Konsensus Terbaru Soalnya Biar Nggak Salah Nanti Ada Yang Mau Tanya Lagi Nanti Tugasnya Sama Ya Dek Bikin 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 Pasien Dibikin Seorang Laki Laki Usianya 55 Tahun Pekerjaannya Buru Bangunan Dengan Diabetes Melitus Dilakukan Anamnesi Sampai Eh Dengan Keluhannya Jangan Diabetes Keluhannya Sering Kencing Waktu Malam Dokter Dokter Izin Beritanya Ya Tadi Kan Kita Kalau Apa Tata Laksana Awalnya Kan Biasanya Dikasih Metformin Ya Dok Itu Kalau Misalkan Kita Ketemu Pasien Anam Terus Kita Belum Tahu Itu DM Tipe Berapa Tetap Dikasih Itu Atau Ada Kriteria Lain Dok Harus Mengikuti Kriteria Diagnosis Ya Dik Kalau DM Tipe Berapa Biasanya Kita Lihat Diri Riwayat Kalau Anak Biasanya Kita Curiga Ke DM Tipe Satu Dulu Tapi Kalau Dewasa Kita Langsung Curiga Ke DM Tipe Dulu Biasanya Kita Situ Dulu Kalau DM Tipe Satu Atau Yang Karena Auto Immun Itu Pemeriksaannya Nggak Cuma Gula Darah Biasanya Ditambahkan Pemeriksaan Immunitas Juga Jadi Biasanya Kita Lihat Riwayat Sama Usianya Terima kasih Dok Yang Mau Tanya Lakiti Betul Untuk Soalnya Berat Badannya Sama Tinggi Badannya Itu Berarti Dibuat Kita Oh Ya Tentu Berat Badannya 70 Tinggi Badannya 160 Jangan Jangan Tinggi Berat Tinggi Badannya 165 Berat Badannya Dibikin 70 Ya 165 Berat 70 Nanti Sampai Terpergalih Ya Gitu Kita Petanya Lagi Sebelum Kita Akhir Maaf Kemaleman Sampai Jam 8 Dokter Buat Pengumpulannya Gimana Ya Dok Kan Kelapnya Besok Senin Lagi Ketuk Tergalih Beliau Masanya Ngeresakinya Dikumpulkan Kapan Tanya Langsung Ke Beliau Ya Nanti Tak Sampai Juga Beliau Mau Dikumpulkan Kapan Kita Nanti Biar Beliau Yang Nyampe Ke Kalian Nanti Yang Filenya Saya Kirim Ketitipkan Ke Anggita Nanti Bisa Biar Dishare Ke Teman Teman Yang Lain Sama Yang Revisinya Kirim Ke Anggita Coba Mungkin Kalau Belum Paham Tentang Patofisiologi Saran Saya Dipelajari Dulu Sekilas Biar Biar Tidak Belimbang Soalnya Kalau Edukasi Sama Mengerti Tentang Obatnya Harus Tau Dikit Tentang Patofisiologinya Jadi Kalau Bisa Dipelajari Dikit Dikit Sampun Kalau Diri Saya Terima Kasih Buat Perhatian Semoga Bermanfaat Nanti Kalau Mau Ada Pertanyaan Tanya Saya Tanya Kedua Pergali Juga Gak Gak Apa Kan Pengampun Terjali Lebih tinggi Sampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih